Intro Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali di Renungan Sapaan Iman KKC Marko Yutan Pada pagi hari ini Doa serta harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan penuh berkat Tuhan Kita akan menengahkan perman Tuhan Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati di dalam doa Bapak yang sungguh baik Bapak yang penuh kasih Sungguh kami bersyukur Pagi ini kami boleh bangun Penuh dengan kekuatan baru Itu semua karena kasih Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami Hidup kami Kami rindu untuk menerima pengajaranmu Melalui firman yang sebentar lagi Akan kami baca dan kami renungkan Pimpin kami Tuhan Agar kami boleh mengerti dan taat akan setiap kehendakmu Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari Matius 7 ayat 7 hingga 10 Matius 7 ayat 7 hingga 10 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya Pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman pada pagi hari ini Berbahagialah orang yang mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukannya Di dalam setiap kehidupannya Naks pada pagi hari ini Diambil dari Matius 7 Ayatnya yang ke 7 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Tema Pagi hari ini adalah Bijaksana dalam menghadapi Masalah Bapak Ibu Saudara yang Terkasih di dalam Tuhan Di zaman yang Serba susah Serba sulit Seperti saat ini Banyak orang memutar otak Sedemikian rupa Mencari bagaimana cara Memenuhi Kebutuhan hidupnya Banyak juga yang panik Sehingga banyak yang menyerah Bahkan cenderung Salah langkah Tidak sedikit pula yang mencari jalan Yang dianggapnya Gampang atau mudah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tentu Bapak Ibu tidak asing Dengan adanya berita-berita Di berbagai media sosial Bagaimana seseorang Yang meminjam Uang lewat Online Pinjel Pinjaman online Harapannya Itu merupakan Solusi dari masalah Yang sedang dihadapi Namun ternyata Malah membawa mereka Terjebak dalam masalah Yang semakin Dalam Mereka tidak mengerti Ketika mereka tidak mampu Membayar cicilan Maka yang terjadi adalah Akan mengalami Intimidasi Teror Ancaman dari pihak Pinjel Melalui Dead Collector Nah hal inilah yang kemudian Memicu Frustasi Putus asa Dan Stres Sampai-sampai Ada yang Negat mengakhiri Hidupnya Dengan Bunuh diri Karena tidak kuat Menghadapi Situasi yang Teramat Sulit Seolah-olah Tidak ada Solusi Seolah-olah Tidak ada Jalan keluar Yang terbaik Seolah-olah Sudah tidak ada Harapan lagi Bapak Ibu Saudara terkasih Di dalam Tuhan Tentu Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara terkasih Tidak asing lagi Tidak asing juga Dengan Orang yang Paling saleh Yaitu Ayub Bagaimana ia Kehilangan Segala Galanya Harta Benda Anak Istri Bahkan Teman-temannya pun Juga Meninggal Danya Ayub Merasa Seakan-akan Hidupnya Sudah Tidak ada Artinya Lagi Tidak ada Gunanya Lagi Ya Dalam kondisi Seperti Ini Ayub Masih Sasa Tetap Bersyukur Tertulis Di kitab Ayub 1 Ayatnya Yang ke 21 Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Kembali Ke Dalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Ketika Kita Mulai Menghadapi Jalan Yang Buntu Tetaplah Percaya Bahwa ada Jalan Yang akan Dibuka Oleh Tuhan Untuk Kita Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Maka Tuhan Masih Dapat Melakukannya Untuk Kita Justru Pada Saat-saat Seperti Ini Kita Sebagai Orang Percaya Kita Harus Mencari Tuhan Dimana Kita Akan Mendapatkan Damai Sejahtera Dan Ketenangan Dalam Hati Sehingga Kita Dapat Menguasai Diri Kita Dan Berlaku Bijaksana Tahukah Bapak Ibu Saudara Bahwa Salah Satu Kunci Untuk Menang Dalam Menghadapi Masalah Adalah Tetap Tenang Dan Bertindak Bijaksana Jangan Berhenti Berharap Percaya Bahwa Masih Ada Tangan Yang Sanggup Menolong Kita Dan Tuhan Memiliki Banyak Cara Untuk Menolong Kita Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Tetaplah Teguh Di Dalam Iman Dan Setia Kepadanya Tuhan Memberkati N Iman